Pemirsa kantor Panwas Cam Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat Siang, di Bobol Maling saat pegawai tengah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dua unit laptop berisi berkas kerja dan satu unit handphone raib di gondol maling yang menerobos melalui pintu depan. Kantor Panitia Pengawas Kecamatan Sumedang Selatan yang berlokasi di Kelurahan Kota Kulon, Sumedang, Jawa Barat, Jumat Siang, di Bobol Maling saat kantor kosong saat ditinggal ibadah sholat Jumat. Dua unit laptop berisi berkas kerja pengawas hasil pemilu 2019 dan satu unit handphone raib. Kewanan maling menjebol dan merusak pintu depan kantor. Pihak kantor Panwas Cam yang mendapatkan informasi kantornya di Bobol Maling mengaku kaget saat melihat kondisi pintu yang sudah jebol. Panwas Cam Sumedang Selatan pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan menyiapkan sebagian data cadangan yang berada di dalam laptop yang hilang. Tidak ada teman-teman di sini. Sekolah ini sudah rusak? Ya, sudah rusak. Itu apa saja yang hilang? Laptop sama ini, sama laptop dua, sama HP anak satu. Oke. Itu alat pekerjaan Panwas? Ya, alat pekerjaan Panwas yang satu buat diisi ya, diisi pengawasan, yang satu buat bikin SPJ. Akhirnya ada data apa saja, apa saja? Yang diisi pengawasan, ya. Semua. Semua diisi pengawasan. Diisi pengawasan. Ada rekoplasial gitu? Iya. Ya, kayak yang begitu. Kasus pembobolan kantor Panwas Cam ini dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Sumedang Selatan. Pihak kepolisian tengah memeriksa saksi yang pertama melihat kondisi pintu kantor yang sudah rusak akibat di Bobol Maling. Diki Guntara, Bandung TV